Intro Baik, selamat siang kami ucapkan untuk rekan-rekan media sekalian. Selamat datang dalam acara Public Expo Serapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sumarekon Agung TBK yang berlangsung pada hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib yang wajib untuk kita ikuti bersama. Yang pertama, peserta Public Expo diharuskan untuk melakukan registrasi secara online. Dua, peserta wajib menggunakan identitas nama asli dan atau nama media. Tiga, press release dapat didownload oleh peserta setelah memasuki ruang meeting virtual zoom. Empat, peserta Public Expo diharapkan mengikuti pemaparan dari narasumber secara penuh, mulai dari awal hingga akhir acara. Lima, selama berlangsungnya acara, peserta Public Expo wajib memposisikan mikrofon dalam posisi mute. Enam, pertanyaan dapat diajukan selama presentasi berlangsung ataupun pada saat presentasi selesai dan dapat dilakukan melalui fasilitas kolom Q&A dengan menggunakan format nama, media, serta pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir, untuk foto acara RUPST dan materi presentasi Public Expo bisa didapatkan dengan menghubungi tim PR Sumarekon. Baiklah, kita akan mulai acara Public Expo PT Sumarekon Agung TBK pada hari ini. Saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Adrianto P. Adi, selaku Presiden Direktur. Kemudian ada Ibu Lydia Chiu, selaku Direktur. Dan ada Bapak Jemi Kusnadi, selaku Corporate Secretary. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Adrianto untuk dapat memulai Public Expo dan memberikan overview mengenai RUPST pada siang hari ini. Kepada Bapak Adrianto, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan media, selamat siang. Kita ketemu dalam suasana yang agak berbeda melalui ruang virtual yang biasanya kita bisa tatap muka dan saling tanya. Tapi adanya keterbatasan yang harus kita jalani demi sebuah tujuan kesehatan. Akhirnya kita harus menjalankan Public Expo secara virtual, secara online. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya bisa menyampaikan hal-hal penting yang terjadi sejak 2019, bahkan mungkin sebelum 2019 sampai dengan hari ini, berkenaan dengan perjalanan PT Semarokon Agung TBK, yang hari ini kita melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020, di mana nanti pokok-pokok acara, pokok-pokok apa yang sudah diputuskan akan disampaikan oleh Corporate Secretary Bapak Jemigus Nadi. Bapak Ibu sekalian, memang kita tahu bahwa industri properti memang rasanya sih melambat sudah dari 14 atau 15, 2014-2015. Tapi Sumarokon terus bertahan dan menciptakan berbagai strategi untuk dapat terus mendapatkan satu porsi penjualan yang baik melalui strategi-strategi yang dijalankan. Dan memang sampai dengan tahun 2018, bahkan 2019, isu yang paling berat adalah isu daya beli, daya beli masyarakat. Dan ada shifting profile customer yang dulunya memang lebih banyak investor, sekarang end-user lebih banyak. Dan sebetulnya ini hal positif bagi pengembang, karena ketika para end-user membeli akan digunakan, dan kawasan-kawasan yang Sumarokon kembangkan menjadi hidup, dan fasilitas yang kami bangun juga menjadi hidup. Secara global, gejolak ekonomi dan geopolitik, perang dagang, dan sentimen proteksionis dari Amerika Serikat, China, dan mitra dagangnya berdampak sekali pada kondisi global, terutama di tahun 2018-2019. Dan kita merasakan bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan. Kita masih bersyukur ketika event tahunan yang secara nasional diadakan, yaitu pemilihan presiden, pemilihan legislatif, itu berjalan lancar. Walaupun ada riak-riak kecil yang akhirnya juga bisa diredam dengan baik, dan Indonesia menjadi lebih menjanjikan. Karena, terutama di industri properti ya, karena kita rasakan sebelum pilpres memang sangat berat. Terpilihnya Pak Jokowi memberi harapan kepada para pelaku bisnis, menumbuhkan optimisme, dan kita juga mengharapkan sekali Presiden Jokowi bisa memberikan satu kontribusi program-program yang bermanfaat dan itu bisa menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kita 5,02 persen. Sebetulnya tidak terlalu tinggi dibanding tahun sebelumnya. Namun, kembali ini tantangan bagi semuanya, baik pemerintah maupun dunia usaha, di mana dunia usaha juga punya tanggung jawab memberi kontribusi BDP kepada pemerintah, kepada negara, dan sebaliknya juga pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan sehingga dunia usaha juga bisa memberikan kontribusi yang baik. Dan ini menjadi sebuah balance antara pemerintah dan dunia usaha. Bagi Sumarikon sendiri, kita, kami, sangat mensyukuri ketika tahun 2019 kita dapat menghasilkan sebuah prestasi penjualan, di mana marketing sales atau perah penjualan marketing dari produk-produk yang kita jual tidak hanya achieve target, namun bisa melampaui target. Jadi, waktu 2019 kita canangkan target 4 triliun dan kita bisa mendapatkan hasil 4,1. yang di mana sejak tahun 2014-2015 sampai 2018 itu hal yang sangat berat untuk kami semuanya. Dari 4,1 triliun itu memang ada sebaran rumah kira-kira 66 persen, kemudian apartemen ada 14 persen, ruku 12 persen, dan kapling 8 persen. Juga di dalam laporan keuangan 2019 yang sudah kami sajikan di Rapat Umum Pemengang Saham tadi, Sumarikon berhasil membukukan total pendapatan, jadi total pendapatannya itu Rp5,94 triliun, dan ini meningkat 5 persen dari tahun sebelumnya. Dari total pendapatan Rp5,94 triliun, memang masih didominasi oleh unit bisnis pengembangan properti, yaitu sebesar 61 persen atau Rp3,617 triliun. Naik sedikit dari banding tahun sebelumnya, naik 5 persen. Kemudian juga unit bisnis investasi dan manajemen properti, yaitu bisnis yang pendapatan berulang atau recurring income, kita mendapatkan porsi 27 persen dari seluruh pendapatan, yaitu senilai Rp1,5999 triliun, dan ini juga naik 7 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk unit-unit bisnis lain-lain, seperti sport club, manajemen pengelolaan kota, varisitas-varisitas lainnya yang menunjang kota terpadu yang kita kembangkan, itu kita mendapatkan 12 persen dari total pendapatan, yaitu Rp728 miliar, turun 1 persen dibanding tahun sebelumnya. Bapak-Ibu, kesuksesan di tahun 2019 ini memang menumbuhkan satu optimisme yang sangat luar biasa. Jadi, kalau kami ketemu dengan teman-teman yang bergerak di industri properti, juga sama-sama mendapatkan satu kesan, bahwa 2019 menjadi sesuatu yang luar biasa, karena Sumarikon sendiri juga shift target, bahkan melibat target. dan iklim industri properti juga jauh lebih baik. Makanya kita semakin optimis waktu itu. Di awal tahun 2020, kami benar-benar semangat. Dan kita, bahkan kita sempat berpikir bahwa tahun 2020 adalah momentum kebangkitannya industri properti setelah sekian tahun, sangat berat buat kita. Tapi mungkin Tuhan berkendak lain ya, karena tahun 2020 ternyata datang sebuah pandemi yang tidak pernah kita prediksi. dan optimisme yang kita rasakan di industri properti, terutama di Sumarikon itu, memang kita lihat sekali di Januari, Februari, Maret. Maret mulai, efek dari pandemi mulai kelihatan. Dampak pandemi memang rasanya berat kalau kita rasakan ya. Saya rasa juga di sektor industri yang lain pun juga merasakan hal sama. Kalau sebelumnya kita ada problem daya beli, di masa pandemi ini juga daya beli menjadi problem utama. Bahkan ada konsumen yang sudah berencana untuk membeli rumah, untuk nyicil sekian tahun, segala macam, mengurungkan niatnya karena lebih memprioritaskan pegang uang, karena di masa-masa yang pandemi yang ada ketidakpastian di sana. Secara internasional juga harga minyak melemah. Kemudian perang dagang Amerika-China juga masih berlanjut. Intinya dunia usaha mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Dan kami juga mulai memperkirakan, memulai memberhitungkan bahwa tekanan ekonomi ini akan terjadi perlambatan ekonomi yang berpengaruh signifikan kepada penjualan properti kita. Jadi pandemi memang membuat shock semua korporasi, tidak hanya di properti. namun semarekon sambil terus memantau perkembangan pandemi, kami melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya emergensi. Jadi justru malah emergensi yang kita lakukan pertama, kita sangat peduli dan sangat fokus dengan apa yang disebut dengan bagaimana kita memutus rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, karena kami pengembang yang punya proyek ratusan bahkan ribuan unit rumah yang sedang kami bangun di berbagai kawasan kita, di Bekasi, di Serpong, di Bandung, di Makassar, di Kerawang, Bapak Gading, kami justru sangat concern. Pertama yang kami lakukan pada saat pandemi muncul, kita berpikir bagaimana kita memprotek para pekerja proyek itu bisa bekerja dengan baik. Jadi bukan semata-mata kami ingin progres itu supaya tidak terlambat, itu iya pasti, karena secara engineering kita masih harus hitung. Namun kita juga sangat concern ke keselamatan, kesehatan dari para pekerja. Akhirnya manajemen memutuskan kita membuat namanya karantina sehat. Karantina sehat itu, para pekerja yang sudah di dalam proyek, itu akan kita kurung, tidak boleh kemana-mana, tapi kita berikan fasilitas penginapan gratis, makanan gratis, sehingga mereka bekerja dengan baik tanpa harus keluar beli makanan atau bergaul dengan orang luar. Dan itu berjalan sukses. Bahkan ketika pemerintah melarang orang mudik, itu menjadi suatu momentum bahwa kita juga bisa menahan mereka. Dan kita bekerja sama dengan supplier untuk terus memberikan supply bahan supaya pekerja itu bisa jalan. Itu proyek. Kemudian di mal-mal kita yang ada di Bekasi, Kelapa Gading, dan Serpong, kami memutuskan untuk menutup di tanggal 25 Maret itu bahkan sebelum terjadi PSBB. Artinya ini kepedulian kami bagaimana kita memutus. Memang di mal-mal kami tutup, namun supermarket dan toko obat, farmasi itu kita izinkan untuk dibuka. Berjalan dengan baik. Berikutnya, kita melakukan CSR. Jadi, kita menyalurkan ribuan APD, ribuan atlet medis ke lebih dari 25 rumah sakit, dan menyalurkan lebih dari 20 ribu paket sembako ke masyarakat di sekitar kawasan pengembangan kita melalui YASAN Semarekon Beduli. Nah, itu dari tindakan emergency yang bagaimana kita memberikan fokus kepada COVID-19. Emergency berikutnya di bisnis. Kami melakukan tentunya efisiensi terhadap biaya-biaya yang kita keluarkan, kita juga fokus terhadap evaluasi terhadap strategi-strategi kita yang sudah berjalan. Keterbatasannya yang kita rasakan akibat PSBB, yang diikuti dengan social behavior change dari masyarakat, mau tidak mau, Semarekon harus beradaptasi untuk menggali inovasi produk, menggali inovasi tentang pelayanan, dan ini terus kita lakukan. Cara pemasaran, cara launching, kami evaluasi semua. Sehingga, intinya, kita melakukan perubahan, promotion tools kita berubah, dan menggali opportunity memanfaatkan teknologi digitalisasi yang ada, dan itu kita jalankan. Dan hasilnya kami sangat bersyukur. Di penjualan kami di saat pandemi, beberapa minggu yang lalu, Sumarekon Serpong bisa mencapai penjualan 110 unit dalam sehari yang harganya sekitar 2,2 sampai 3 M. Kemudian, ditambah lagi masih ada 43 unit rumah yang range harganya 1 sampai 1,2 M. Semarekon Bekasi, kita juga ada 63 rumah yang harga 1,1 sampai 1,8, ditambah dengan apartemen yang harga 400 sampai 600, itu kita bisa jual di masa pandemi. Sumarekon Kerawang, kita juga menjual rumah yang range harga 450 sampai 1 M sampai dengan hampir 40 unit. Sumarekon Makassar yang kemarin launching juga bisa menjual 63 unit yang harganya 900 sampai sekitar 3 M. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah satu opportunity yang kita gali dari sebuah strategi-strategi yang sudah kita evaluasi terus. Dan kita juga bersyukur apa yang kita bangun, kepercayaan yang kita bangun dari awal kepada customer kita bertahun-tahun itu menghasilkan satu kepercayaan yang hilang, kepercayaan yang tidak hilang walaupun di masa pandemi. Sehingga konsumen masih terus mau membeli produk kami. Kita sangat bersyukur. Kita masih menunggu launching-launching yang akan dilakukan di Sumarekon Bandung, Sumarekon Bekasi, Rumah Sengah Serpong. dan harapan kami juga kita bisa meraih sukses. Walaupun secara overall, kondisi tekanan ekonomi di masa pandemi ini memang mengkoreksi sales kami. Dan kita harus pahami dan membuat kami tidak berhenti menggali inovasi, menggali opportunity, beradaptasi semuanya agar kami tetap bisa menjaga kepercayaan yang diberikan konsumen kepada kita. Dan secara realistik pun akhirnya target 4,5 triliun yang kita canangkan di tahun 2020 kita akan revisi. Dalam mendukung PSBB pun kami akhirnya membuka mal-mal kami kembali. Hal ini dicanangkan oleh pemerintah bahwa ekonomi dan kesehatan harus balance. Makanya kami membuka mal di tanggal 8 Juli 2020 3 mal itu dan kami menerapkan satu protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan kita bersyukur juga bahwa progres dari peningkatan visitor ini cukup baik walaupun kita tetap mengikuti protokol di mana kita tidak hanya bisa menampung 50% dari seluruh kapasitas. dan Semarikon Mall Bekasi, Semarikon Mall Kelapa Gading, Semarikon Serpong menunjukkan naiknya visitor dan ini juga bagus untuk para retailer yang berada di mal-mal kami sehingga balance antara pembukaan mall, ekonomi jalan, tapi kesehatan juga tetap jalan. Harapan kami seperti itu. Dan kami terus memantau agar masyarakat juga tetap bisa belanja di mall namun juga tetap sehat. Terima kasih kepada pemerintah juga memberikan kebijakan-bijakan yang baik untuk mendorong industri puberti. ada kebijakan di perpajakan, kemudian juga ada kebijakan terhadap pinjaman-pinjaman yang kepada bank yang kita juga mendapatkan satu fasilitas penurunan suku bunga dan sebagainya. Terima kasih kepada pemerintah. Harapan kami ke depan adalah pandemi berakhir. Walaupun kita tahu pandemi berakhir itu tergantung dengan vaksin. dan kita masih diselemuti ketidakpastian. Tapi kita terus bekerja keras optimisme dan kita berpikiran positif menggali kesempatan dan beradaptasi terus. Kami yakin kami semakin bisa menyesuaikan dengan kehidupannya normal dan tetap sehat tapi ekonomi jalan. Masyarakat dituntut disiplin tinggi dalam dalam menjaga protokol kesehatan. Semarikon juga melakukan adaptasi mencari terobosan opportunity berupaya menciptakan inovasi sehingga bisnis terus berjalan di tengah pandemi. Dan kita perlu ikut berkontribusi untuk terus memutus rantai penularan dan juga memberi edukasi kepada masyarakat berkontribusi untuk memberi edukasi kepada masyarakat dalam hal protokol kesehatan. karena ekonomi dan kesehatan harus balance dan kesehatan akan mempercepat bolehnya ekonomi. Semoga pandemi bisa segera selesai dan kita kembali dalam kehidupan yang normal. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Baik. Terima kasih kepada Pak Adrianto. Sebelum saya melanjutkan ke acara berikutnya, kembali saya mengingatkan kepada rekan-rekan media. Jika rekan-rekan media ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung diajukan selama presentasi berlangsung ataupun pada saat presentasi selesai dengan mengetik di kolom Q&A yang terdapat di virtual meeting Zoom dengan format nama, media, dan juga pertanyaan yang diajukan. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak Jemi untuk memaparkan hasil rapat umum pemegang tahunan pada hari ini. Saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan share slide terlebih dahulu. Baik, rekan-rekan media, saya akan sampaikan agenda rups dan hasil dari rapat umum pemegang saham hari ini. Kita ada delapan agenda, tujuh agenda yang memerlukan persetujuan, dan satu agenda berupa laporan. Agenda pertama yaitu persetujuan laporan tahunan perseruan, termasuk pengesahan laporan keuangan, laporan kegiatan perseruan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019. untuk agenda pertama ini, rapat umum pemegang saham telah menyetujui agenda pertama ini. Kemudian, untuk agenda kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih perseruan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Rapat umum pemegang saham telah menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseruan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Yaitu sebesar Rp6.342.247.520 sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentua pasal 70 Undang-Undang Perseruan Terbatas dan sisanya sebesar Rp627.882.504.480 ini seluruhnya dimasukkan sebagai laba ditahan untuk perluan modal kerja perseruan dengan demikian perseruan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Kemudian untuk agenda ketiga penunjukan akundan publik atau kantor akundan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseruan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium akundan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya Rapat umum pemegang saham juga telah menyetujui agenda ketiga agenda keempat penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota direksi perseruan tahun buku 2020 Rapat umum pemegang saham juga telah menyetujui agenda keempat ini agenda kelima pengangkatan kembali anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseruan Rapat umum pemegang saham telah menyetujui agenda kelima ini dengan mengangkat kembali anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseruan seperti yang terlihat pada slide berikut kita lanjut ke agenda ke enam yaitu perubahan anggaran dasar perseruan rapat rapat umum pemegang saham telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar perseruan untuk disesuaikan dengan POJK 15 tahun 2020 dan memberikan puasa kepada direksi perseruan untuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar perseruan untuk disesuaikan dengan POJK 15 tahun 2020 kemudian agenda agenda ketujuh yaitu persetujuan penjaminan aset perseruan melebihi 50% dari kekayaan bersih perseruan saat ini dan yang akan datang dalam raka perolehan pinjaman yang diterima secara umum oleh perseruan dari bank perusahaan modal ventura perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri serta memenuhi ketentuan dari POJK nomor 42 POJK titik 04 garis miring 2020 dan POJK nomor 17 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 apabila terdapat transaksi yang bersifat afiliasi maupun material rapat umum pemegang saham telah menyetujui agenda ketujuh ini agenda kedelapan merupakan laporan yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 3 Sumarekan Agung tahap 2 tahun 2019 agenda kedelapan ini berupa laporan dan tidak diperlukan untuk persediaan rapat demikian hasil rapat umum pemegang saham yang saya sampaikan terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Jamie untuk selanjutnya kami akan membacakan dan menjawab pertanyaan Pak Edo Rusianto investor deli pertanyaannya berapa total cadangan lahan yang dimiliki Sumarekon saat ini dan bisa dijelaskan perkembangan Sumarekon Bogor saat ini apa saja yang tengah dikembangkan dan berapa total luas lahan serta pengembangan akan dilakukan dalam berapa tahun saya bacakan tiga ya kemudian yang kedua dari Pak Santo ini kabar properti pertanyaannya juga hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya kapan Sumarekon Bogor mulai dipasarkan harga berapa target penjualan setahun pertama kemudian sekilas profil proyek pertanyaan berikutnya yang ketiga ini dari iBursa Pak Dais apa alasan tidak bagi deviden kemudian tolong dijelaskan berapa besar revisi target pendapatan dan laba persoalan tahun ini berapa besar belanja modal Kapex tahun ini rencana penggunaan Kapex untuk apa saja sumber pendanaan dari mana dan hingga semester 1 berapa realisasi Kapex ya demikian dari pertanyaan dari tiga media nomor dua tadi apa boleh dibagi yang nomor dua tadi kapan Sumarekon Bogor mulai dipasarkan harga berapa target penjualan Sumarekon Bogor setahun berapa untuk tahun pertama baik tiga pertanyaan saya mau mulai jadi pertanyaan nanti sebagian bisa dijawab di dia sebagian dijawab Pak Jimmy dan saya yang pertama Pak Edo apa kabar jadi sebelum menjawab mungkin saya akan sampaikan sesuatu ya saya mau minta maaf kepada rekan-rekan media di suka ada telepon ataupun pertanyaan-pertanyaan yang saya kadang-kadang gak bisa jawab karena lagi meeting lagi apa namanya kita ya kalau pas masa pandemi ini kayaknya jam kerja kita juga bertambah gitu ya jadi mohon maaf jadi kalau misalnya pas saya ada waktu saya akan menjawab dan hari ini kebetulan kita juga ketemu jadi silahkan tanya dan menulis di kolom Q&A Bapak-Ibu Sumarekon Bogor memang pengembangan kita berikutnya sekitar 420 hektare dan kita akan launch sekitar Oktober ya apa gak salah ya ya sekitar Oktober doain doain bahwa persiapan lancar karena ya masa-masanya masa-masa sulit tapi kami tetap optimis yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita terus menggali opportunity menggali strategi yang tepat di masa-masa pandemi ini kemudian juga saya rasa saya itu dulu mungkin Bu Lydia bisa tambahkan yang pertanyaan berikutnya atau mungkin melengkapi pertanyaan saya silahkan Bu Lydia saya menjawab pertanyaan saya menambah pertanyaan dari Pak Edo juga untuk penjelasan pertanyaan tentang cadangan lahan cadangan lahan yang sekarang kita ada itu cukup besar Pak jadi makanya di dalam masa sulit ini kita juga tidak lakukan akuisisi lahan yang besar-besaran karena kami merasa cukup sudah lahan yang ada sebesar 2.194 hektare yang tersebar di dalam 7 kawasan kami sedangkan untuk Sumarekon Bogor kami akan mulai launching pada kuartal keempat yang nanti akan bisa dikembangkan dengan luas tanah di Bogor itu sebesar 420 hektare cukup untuk pengembangan lebih dari 10 tahun itu yang saya dapat sampaikan kalau untuk pertanyaan dari Pak Santo juga dari harga yang akan dilaunching nanti itu berkisar berapa memang kalau kita lihat keadaan sekarang dimana masa pandemi juga ada kemampuan daripada konsumen terbatas kami akan mencoba untuk bisa menjual produk yang harganya bisa diachievable oleh konsumen yaitu berkisar mungkin sekitar di harga 1 MN atau 900-an juta itu kisarannya sedangkan untuk target Bogor kami mengharapkan pada saat launching nanti ya kelihatannya sih udah banyak yang menanyakan untuk kawasan Bogor kapan untuk launching kami berharap suksesnya launching ini dapat mendapatkan pendapatan yang bagus untuk Sumarekon Bogor kami menargetkan sekitar 400 M untuk Sumarekon Bogor Pak Zimi ada tambahan silakan oke saya akan mencoba menjawab yang pertanyaan ketiga dari Ibursa ya apa alasan tidak bagi dividen jadi perseruan telah memutuskan untuk tidak membagikan dividen tahun ini karena kita mempertimbangkan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi ke depan yang kami rasa masih penuh ketidakpastian akibat pandemi ini untuk target revisi target pendapatan dalam laba perseruan ini juga kami masih menghitung untuk pendapatan laba perseruan sampai dengan akhir tahun nanti ya karena ketidakpastian ini kita masih perlu berhitung dengan lebih hati-hati untuk besaran belanja modal Capex tahun ini itu kita total kita ada targetkan sekitar 600 miliar 300 miliar untuk akuisisi lahan dan 300 miliar lainnya untuk pengembangan investment property tapi kita lihat dengan kondisi ini kita akan terus pantau perkembangan dari kondisi pandemi ini jadi untuk akuisisi lahan kita rasa bisa atau tidak bisa terjadi untuk nilai budget tersebut ya so far untuk sejauh ini kita udah ada realisasi pembelian lahan namun masih boleh dibilang masih kurang dari separuh dari yang ditargetkan sejauh ini ya itu yang bisa kami sampaikan saya tambahkan dikit ya jadi Bu Didia menyampaikan bahwa kita di Semarikon Pokor kita menjual sesuatu yang terjangkau memang inilah kita yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita sangat mengikuti dinamika pasar karena kami juga ingin produk-produk kami diserap oleh pasar oleh karena itu seperti di Semarikon Serpong di Bekasi kita juga mengeluarkan produk-produk yang harga 1 M sampai 1,7 itu memang menjadi favorit di market dan kami jalankan itu di semua kawasan kita termasuk Pokor terima kasih mungkin saya ada koreksi sedikit Pak Adri untuk Pak Santo tadi pertanyaannya mengenai harga rumah yang akan dilaunching nanti update terakhir dari harga rumah yang akan dipasarkan di Bogor itu berkisar antara sekitar 1,4 M sampai 1,9 M yang tadi saya sebutkan mungkin keliru yang waktu untuk Makassar terima kasih tapi memang intinya kita sekarang masuk market yang di bawah 2 M jadi itu yang kami lakukan juga di Semarikon Serpong ada produk yang seharga itu di Semarikon Bekasi ada dan ini Semarikon Pokor juga ada walaupun seperti Semarikon Serpong ada produk-produk yang harga di atas 2 M masih ada tapi kita akan prioritikan pada market-market yang di bawah 2 M Rekan-rekan media mungkin untuk hari ini kita batasi hanya 6 pertanyaan jadi kita akan coba bacakan lagi 3 pertanyaan berikutnya ini yang berikutnya ada Pak Pius dari Property and the City berapa pencapaian pra penjualan Semarikon hingga semester pertama 2020 kemudian seberapa besar seberapa besar revisi target pencapaian pra penjualan untuk tahun ini apa saja strategi yang dilakukan Semarikon untuk mencapai target tersebut yaitu pertanyaan dari Pak Pius ya kemudian berikutnya Pak Pak Dono dari Swa ini bila marketing sales 2019 sekitar 4,1 triliun maka di saat pandemi ini berapa target 2020 mungkin bisa diberi gambaran marketing sales hingga semester 1 2020 ini pertanyaannya mirip dengan yang di atas oke pertanyaan berikutnya yang ketiga ini dari Pak Gafur dari Investor Daily dengan adanya pandemi ini bagaimana kinerja perseroan apakah justru seperti apakah justru seperti apa mitigasinya fokus kinerja pada tahun ini seperti apa itu tiga pekanya baik kami akan coba Pak Cimi silahkan mungkin lead lead mulai dulu saya tambahkan saja oke saya akan update ya untuk marketing sales marketing sales kita sampai dengan semester 1 2020 kita sudah mencapai sebesar 1,1 triliun itu sampai dengan akhir Juni 2020 namun sampai dengan akhir Juli kita sudah mencapai 1,3 triliun yaitu tujuh bulan di 2020 nah untuk revisi target memang target awal kita menargetkan 4,5 triliun marketing sales di tahun 2020 namun kita sudah menghitung kembali ya potensi pencapaian marketing sales di tahun ini menjadi 2,5 triliun ya dari 4,5 menjadi 2,5 triliun itu dengan komposisi kurang lebih kita menargetkan dari sektor rumah itu 60% ruko 17% apartemen 16% dan ofis ada 7% ya mungkin mungkin dari saya ya boleh dia tambahin nanti saya terakhir aja silahkan boleh dia pertanyaan berikut yang dari setelah Pak Pius siapa ya atau mungkin saya dulu ya nanti jadi tadi saya pengen menjawab mengenai mitigasi terhadap situasi pandemi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa memang pandemi ini berat dan ini memang bisa mengakibatkan terkoreksinya penjualan kami secara signifikan ya oleh karena itu apa mitigasi semua rekon yang pasti kita akan terus evaluasi terhadap biaya-biaya yang kita keluarkan itu nomor satu jadi kita terus mengevaluasi mana-mana biaya yang bisa kita menjadi lebih efisien kemudian kita juga secara apa namanya secara rutin kita juga memonitor cash flow kita kemudian juga strategi penjualan dan strategi produk strategi penjualan itu mestinya kita akan dalam mempasarkan dalam membuat strategi itu kita sangat merefer terhadap kemampuan konsumen misalnya kita memakai dengan cara bayar yang ringan cara bayar yang bisa ada affordable dari konsumen kita kemudian juga kita meningkatkan pemanfaatan teknologi digital kita kemarin launching di di Bekasi di Serpong bahkan di Makassar juga sudah melalui secara online ya kemudian kita juga menyiapkan promotion tools kita yang karena ada keterbatasan untuk bisa melihat secara offline kita siapkan satu visualisasi yang bagus memanerankan teknologi digital dan yang paling penting juga adalah pricing karena pricing dan cara bayar itu adalah merupakan hal yang sangat mutlak yang harus kita sesuaikan dengan kemampuan daya beli dan tentunya kita tetap menjaga kepercayaan yang terus diberikan kepada konsumen setiap bertahun-tahun kita bangun dan kita tetap menjaga kualitas produk kita dan yang itu tidak pernah berubah on time delivery itu tidak pernah berubah itu yang yang ingin saya sampaikan mengenai mitigasi dari pandemi COVID-19 mungkin itu juga menjawab pertanyaan yang tentang strategi untuk mencapai revisi target yang telah kita tetapkan kalau revisi target memang kita harus realistis artinya ketika kita punya target dan kondisi pandemi seperti ini kalau kita tidak merevisi itu juga mungkin tidak terlalu realistis makanya kita cukup realistis dan revisi target itu sedang kita persiapkan perhitungannya nanti akan kita info ya itu sudah terbiar semua oke waktu saya kembalikan kepada MC baik terima kasih kepada para narasumber karena waktunya kita masih ada sedikit waktu lagi jadi ada dua pertanyaan yang mungkin saya akan bacakan yang pertama dari Ibu Olfinta dari Harian Kontan ini ada tiga pertanyaan mau bertanya mengenai yang pertama melihat data KSEI nanti di November 2020 ada obligasi jatuh tempo sebesar 800 miliar dan di Desember 2020 jatuh tempo obligasi senilai 500 miliar bagaimana upaya SMRA untuk melunasi obligasi jatuh tempo tersebut apakah ada refinancing atau akan ada restrukturisasi obligasi itu yang pertama kemudian pertanyaan kedua dengan kondisi saat ini berapa target pendapatan laba dan marketing sales di 2020 revisi dari berapa menjadi berapa kemudian pertanyaan ketiga penjualan SMRA selama pandemi didominasi oleh properti di kisaran 1M ke bawah nah apakah ini akan terus menjadi strategi SMRA untuk launching produk-produk baru SMRA dan tahun ini proyek apa saja yang akan dilaunching dan berapa potensi pendapatannya itu pertanyaan dari Mbak Alvinta kontan harian kontan kemudian saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Nita dari bisnis Indonesia ada tiga pertanyaan juga yang pertama hingga akhir tahun ini penjualan rumah SMRA seperti apa prospeknya dan apakah ada penurunan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun lalu pertanyaan kedua untuk mengatasi backlog perumahan apa dukungan dari SMRA untuk mengatasi backlog dan apakah ada produk dari SMRA untuk MBR dan pertanyaan terakhir dari bisnis Indonesia sepanjang tahun ini ada perlambatan harga residential primer bagaimana upaya SMRA untuk dapat menarik minat para pembeli kepada para narasumber saya mempersilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut Bu Lydia sama Pak Jimmy nanti tolong tambahkan ya mungkin saya akan mengkoreksi sedikit bahwa kami tidak didominasi oleh produk di bawah 1M bahwa di bawah 1M ada itu sangat sedikit dan kami lebih kalau di bawah 1M kami lebih memfokuskan di Semarikon Kerawang karena memang kita lihat segmen marketnya di sana ada produk yang harganya 450 juta ke atas sampai 1M yang tadi saya sampaikan bersama-sama Bu Lydia tadi bahwa kami sekarang lebih fokus kepada produk antara 1 sampai 2M jadi di Semarikon Bekasi itu ada 1,4 1,5 di Semarikon Serpong ada yang range harga seperti itu kemudian di Semarikon Makassar itu juga rangenya 900 sampai 3M jadi lebih di 1,1 sekian sehingga market itu yang kita rasakan bahwa pas menjadi sasaran kita berdasarkan pengamatan kita di pasar dan sekaligus juga kelas menengah dengan dengan kemampuan daya beli 1,2 sampai 1,8 itu saat ini memang banyak membutuhkan hunian kemudian saya juga akan mengomentari tentang backlog backlog perumahan memang lebih kepada MPR masyarakat berpenghasilan rendah dimana itu bagian dari satu program pemerintah namun tadi ada pertanyaan juga bagaimana kontribusi Sumarekon terhadap perumahan MPR sebetulnya Sumarekon melalui kewajiban-kewajiban yang kita jalankan dalam kita mendapatkan SPPT kami juga sudah selesai membangun rumah susun sederhana yang bersama-sama dengan pemerintah DKI yang ada di Raubebek dan beberapa kewajiban yang kita harus lakukan juga kita akan laksanakan sesuai dengan kewajiban yang sudah dicanangkan oleh pemerintah DKI dalam kita mendapatkan SPPT dan juga kalau kita bicara perumahan untuk MPR kita bicara hunian berimbang dimana undang-undang hunian berimbang saat ini juga masih terus didiskusikan dengan pihak real estate Indonesia maupun Kadin Property ada hal-hal yang kita kepengen duduk bersama pemerintah karena ketika hunian berimbang itu dijalankan mengacu kepada hamparan tertentu sulit dilakukan karena sebagai contoh kalau kita membangun di Kelapa Gading bagaimana kita bisa membangun rumah sederhana di Kelapa Gading dimana tanah sudah sangat mahal jadi ini hal-hal yang perlu kita duduk bersama dengan asosiasi bersama pemerintah untuk menyelesaikan diskusi undang-undang berimbang saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Alvinta mengenai jatuh tempo dari obligasi yang memang akan jatuh tempo di November dan Desember untuk melakukan pelunasan daripada obligasi yang jatuh tempo kami akan melakukan pelunasan dengan dana internal sendiri yang memang saat ini bisa meng-cover daripada pembayaran tetapi tidak menutup kemungkinan apabila pada menjelang akhir sebelum jatuh tempo kalau market daripada obligasi memang bisa menyerap kami masih punya sisa fasilitas dari PUB yang masih berjumlah sebesar 2,5T dan juga kami masih mempunyai sisa fasilitas pinjaman dari bank lain yang bertotal sehingga seluruhnya ada 3T itu yang dapat kami sampaikan jadi prioritas memang kami dari dana internal sendiri berikutnya bagaimana dari Ibu Alvinta juga menanyakan target pendapatan laba dan marketing sales di 2020 untuk marketing sales tadi sudah dijawab juga di pertanyaan di atas bahwa kami sudah melakukan perubahan daripada target yang semula 4,5T menjadi 2,5T dan kalau untuk target pendapatan kami akan melihat bagaimana ketentuan dari PSAK yang akan berlaku dimana memang kalau untuk estimasi pendapatan kami harus melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam accountingnya untuk dapat diakui penjualan otomatis nanti kita akan berupaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk mengupayakannya dari penjualan yang sudah kami lakukan penjualan saat-saat yang lalu untuk labanya kami akan berupaya untuk mendapatkan hasil yang dengan efisiensi biaya yang dilakukan juga akan bisa membuat laba dari perusahaan menjadi lebih baik terus kemudian nah tadi untuk pertanyaan yang nomor 3 sudah dijawab Pak Adri yang tentang masalah di dominasi properti yang kisaran 1M ya Pak Jimmy mana main saya kira sudah cukup ya sudah oke kita kembalikan buat MC terima kasih kepada Pak Adri Bulidia dan juga Pak Jamie baik rekan-rekan media dengan demikian berakhir sudah acara public expose PT Sumarekon Agung TBK pada hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media sekalian dan apabila rekan-rekan media masih memiliki pertanyaan yang ingin diajukan rekan-rekan media dapat menyampaikan melalui tim PR kami secara tertulis baik melalui email ataupun pesan WhatsApp terakhir tidak lupa kami juga berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan dengan baik semoga kita semua dapat melalui pandemi ini dengan aman dan kita dapat diizinkan untuk bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik terima kasih dan selamat siang kita berdiri terima kasih jangan berdiri pak itu gak bisa terima kasih untuk rekan-rekan media inilah semangat perjalanan kami membangun kehidupan menghadirkan senyum dan kehangatan merayakan indahnya kebersamaan serta hari-hari mereka meraih impian mewarnai hidup penuh suka dan cinta hadir menemani di setiap momen istimewa kebersamaan ini akan terus menyalakan semangat kami untuk terus membangun kehidupan berkualitas di masa depan Sumarekon Wonderful Life Wonderful World Aku tahu